Makin banyaknya konten kreator sekarang membuat si Canon EOS M6 ini dipercantik Nah dari segi desain bodinya juga memang gak jauh beda Tetap gemuk, ngontok, dan semok Jadi gue mau cobain nih jalan ya Dari dalam toko sampai luar toko Hai kawan Elora, balik lagi sama gue disini Ini adalah Canon EOS M6, keluaran dari Canon Iya lah Kamera ini pada tahunnya sangat-sangat banget diminati oleh para-para vlogger dan fotografer Di tahun 2020 masih diminati gak ya? Makin banyaknya konten kreator sekarang membuat si Canon EOS M6 ini dipercantik Terdahulunya dia seperti Canon EOS M3 Gue gak bisa bilang ini kayak Canon EOS M5 ya Karena memang si Canon EOS M6 ini tidak ada viewfinder-nya Jadi dia masuk kelasnya ke si M3 lah jatuhnya Karena walaupun ya, walaupun lu bisa beli si viewfinder-nya ini secara terpisah Ya tapi gue rasa tetap beda lah Dia masuknya kelasnya ke M3 lah Dari segi desain bodinya juga memang gak jauh beda Tetap gemuk, ngontok, dan semok Paling yang berubah hanya kayak tombol record-nya Dia pindah posisi kayak tombol on-off ya Udah switch, bukannya tombol lagi Terus sama pengaturan diafragmennya juga Sudah berubah posisi juga Hmm lebih kece lah pokoknya Elegan! Kali lagi gue mau tanya nih Perubahan desainnya Mempengaruhi performa dan kinerjanya gak ya? Hmm, apa dalemannya berubah juga? Sekulah kita lihat lah produk-produknya dulu Foto-fotonya dan video-videonya Canon EOS M6 keluaran pertama Bodinya mah tetap ya Kayaknya memang ciri khas dari Canon ini semok-semok gini Hand grip-nya juga lumayan enak sih Pas di tangan gue yang gemuk juga Oke, kita tuh gak ngebahas itu Kita bahas dalemannya Apa sih yang berubah? Gak usah basa-basi Fitur semua sama Cuma beberapa aja nih yang berubah Kayak auto-focusnya Dia lebih cepet banget dari Canon EOS M3 Karena dia udah upgrade Jadi berteknologi dual pixel camos AF Gokil banget cepet ya Buat motret sport atau fashion show Aman buat yang kalo mencari momen Dibandingin sama Canon EOS M3 Ini sih jauh Lo bisa liat review gue tentang Canon EOS M3 Di video gue yang lalu Nih linknya lo liat di kanan atas Selain itu juga EOS M6 udah dibekali prosesor DIGIC 7 DIGIC 7 7 DIGIC DIGIC 7 Kalo yang lama-lama cuman DIGIC 6 aja Or DIGIC 6 Ada peningkatan Selain itu sih memang gak ada perubahan yang besar sih Selain ya kayak ISO-nya 100-25600 Diafragma juga bukaannya dari F3.5 Terus udah koneksinya udah wifi dan NFC Juga ngerekam videonya udah full HD di 60fps Tapi perubahan yang gue sebutin itu Memang mempengaruhi kinerja dan performanya juga Gak percaya Gue juga gak percaya Sekuai kita keliatin video-videonya dulu ya Buat bukti Gak percaya pakem selamat menikmati 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 bos 5 juta ya bos 5 juta bos 5 juta selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati